Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ida Bagus Komang Arjawul. Saya dokter spesialis jantung yang berpraktek di RS Palimed. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang serangan jantung atau heart attack yang merupakan salah satu penyakit jantung yang paling sering diterita oleh orang di Indonesia. Jadi, heart attack atau serangan jantung merupakan suatu kondisi di mana aliran darah ke otot jantung tiba-tiba terhenti dan mengakibatkan munculnya berbagai keluhan. Serangan jantung bisa terjadi terutama apabila ada pelak lemak yang telah lama ada di jantung kemudian pecah tiba-tiba dan menyumbat peredaran darah di arteri koroner atau terjadi penyempitan yang signifikan di pembuluh darah koroner akibat pelak jantung yang terus melebar. Tanda serangan jantung yang paling sering dirasakan adalah nyeri dada. Jadi, nyeri dada ini terutama dipicu oleh aktivitas ataupun emosi lalu dia dapat menimbulkan keluhan-keluhan lain seperti keringat dingin, rasa sesak, dan bahkan seperti juga menimbulkan sampai pingsan. Nyeri dada akibat serangan jantung seringkali dideskripsikan oleh pasien sebagai nyeri yang rasa seperti tertekan ataupun terbakar di daerah dada tidak dapat dilokalisir dan dapat juga menjalar hingga ke lengan ataupun leher. Selain nyeri dada, keluhan yang sering juga disebabkan dirasakan oleh pasien yaitu adanya sesak yang tiba-tiba dan disertai rasa berdebar. Jadi, apabila dirasakan nyeri dada yang disertai sesak pada usia pria parubaya ataupun pada wanita posmenopos sebaiknya segera diperiksakan ke rumah sakit terdekat. Untuk penanganan awal yang bisa dilakukan, apabila dirasakan nyeri dada yang terus-menerus, maka yang bisa dilakukan yang pertama adalah tenangkan diri. Tenangkan diri, lalu istirahatkan. Setelah itu, apabila tidak merasakan ada perbaikan, sebaiknya segera diperiksakan ke rumah sakit terdekat untuk dapat dievaluasi apakah nyeri dadanya memang merupakan serangan jantung atau akibat penyebab lainnya. Serangan jantung dapat dicegah karena penyakit jantung umumnya merupakan penyakit metabolik atau akibat gaya hidup. Jadi, untuk mencegah serangan jantung harus dimulai sejak sedini mungkin. Sedini mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti tidak merokok, Kedua, mengurangi makanan-makanan yang mengandung lemak ataupun kolesterol tinggi. Ketiga, tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung kandungan darang tinggi. Yang keempat, mengkonsumsi buah-buah dan sayur secara rutin. Yang kelima, melakukan olahraga rutin 30 menit setiap hari 3-4 kali dalam seminggu. Selain itu, juga diperlukan konsistensi untuk menjaga berat badan agar tetap ideal dan tidak mengalami obesitas. Serangan jantung merupakan penyebab kematian akibat penyakit kardiofaskular paling tinggi di dunia. Dan ini merupakan salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat di dunia. Serangan jantung dapat didiagnosis berdasarkan anamesis atau wawancara pada pasien, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan petunjang. Apabila mengalami keluhan seperti yang nyeri dada, sesak, atau berdebar yang muncul secara tiba-tiba, maka dokter akan melakukan wawancara lengkap, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, termasuk pemeriksaan elektrokardiografi, dan pengecekan marka jantung apabila diperlukan. Pengobatan serangan jantung memerlukan perawatan intensif di rumah sakit, karena dapat menibulkan komplikasi kematian apabila tidak ditangani dengan tepat. Untuk penanganan pada fase awal, maka diperlukan penanganan di rumah sakit, masuk ke ruang intensif, serta diberikan obat-obatan melalui jalur intravena. Setelah itu akan dievaluasi hingga melewati masa kritis, dan apabila diperlukan, bisa berlanjut ke katheterisasi jantung atau pemasangan ring. Setelah mengalami fase akut dari serangan jantung, maka yang perlu diperhatikan terutama adalah mengkonsumsi obat rutin dan mempertahankan pola hidup sehat. Yang terutama adalah apabila memiliki kebiasaan merokok, maka harus dihentikan, apabila memiliki kondisi darah tinggi, maka darah tinggi harus terkontrol, serta juga melakukan olahraga rutin setiap hari. Obat-obatan pasca serangan jantung sebaiknya tetap dikonsumsi, kecuali apabila dokter menyatakan hal yang berbeda. Hal tersebut penting untuk mencegah kembalinya terulang serangan jantung dan juga mencegah adanya komplikasi di kemudian hari. Rentang umur yang paling rentang untuk terjadi serangan jantung, umumnya terjadi pada laki-laki di atas 40 tahun, ataupun pada perempuan, itu terjadi umumnya setelah menopaus. Akan tetapi, apabila tidak pada rentang umur tersebut, belum tentu bebas dari resiko serangan jantung, karena pola hidup dan pola makan sangat mempengaruhi munculnya serangan jantung. Apabila belum usia 40 pada laki-laki, tapi memiliki kebiasaan rokok, memiliki oya darah tinggi, dan juga memiliki penyakit gula, itu dapat memicu timbulnya serangan jantung lebih awal. Begitu juga pada perempuan. Apabila misalnya memiliki faktor resiko, seperti darah tinggi, kolesterol, ataupun obesitas, dapat memicu serangan jantung di rentang usia yang lebih awal. Sehingga sangat perlu untuk menjaga pola hidup dan pola makan lebih tinggi. Untuk pasien yang memiliki resiko untuk terkena penyakit jantung, itu perlu sebaiknya melakukan pemeriksaan rutin, terutama dilakukan pemeriksaan tensi secara berkala, pemeriksaan lab secara berkala, seperti profil lipid atau kolesterol, fungsi ginjal, dan marker lainnya. Selain itu, juga penting untuk mengatur pikiran, agar tidak sering mengalami stres. Bagi pasien yang sudah mengalami serangan jantung, maka hal-hal yang perlu dihindari adalah makanan utama yang memiliki tinggi garam, dan juga memiliki kandungan kolesterol dan lemak yang tinggi, seperti kuning telur, kulit, jeruan, atau daging kaki empat. Selain itu, sangat penting juga untuk penerita penyakit jantung menghindari beban pikiran yang tinggi, karena dapat memicu kekambuhan.